Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali ya sama saya mas Hamid Yusron TV di konten kali ini saya akan mengulas dan di tangan saya ini ada sebuah router router TP-Link MR30 2020 versi 3 ya jadi ini desainnya sangat mungil sekali terdapat lubang untuk USB modem stick ya jadi ini router yang support dengan modem stick USB router 3G dan 4G ya kemudian di sampingnya ada port LAN dan port power kemudian ada saklar pengganti dari mode yaitu mode 3G 4G kemudian yang di tengah mode WISP dan mode AP ya nanti selanjutnya akan saya jelaskan secara sederhana satu persatu mungkin teman-teman di rumah yang sudah punya alat wifi seperti ini bisa memahaminya dengan menonton video ini ya kemudian di sebelah sini ada tulisan TP-Link mungkin tidak terlalu kelihatan ini TP-Link dan ada indikator lampu indikator indikator lampu indikator power internet wifi dan LAN kemudian sebelah sini adalah tombol WPS dan reset nah ini tingginya sekitar 2 cm ya lebarnya sekitar 5 x 6 cm saja jadi cukup compact oke dan saya coba hidupkan dulu ya ini menggunakan adapter 5 volt 1 ampere saja ya jadi jangan menggunakan adapter yang lain ya nah ini sudah menyala ya kita tunggu saja ini belum saya setting jadi kemungkinan di video-video selanjutnya saya akan berikan tutorial settingnya untuk router TP-Link MR3020 ya nah ini sudah menyala ya oke saya akan bahas pertama kali adalah fungsi dari saklar ini saklar kelihatan gak ini 3G 4G nah itu gunanya untuk digunakan untuk sebagai modem ya jadi di port USB yang ini di tancapkan sebuah modem jadi otomatis nanti bisa menjadi sebuah modem router untuk diakses pakai HP bisa pakai komputer juga bisa jadi sinyal yang didapat dari sinyal 4G disebarkan kembali melewati wireless dan ini jangkauannya sekitar ya 20 meter keliling ya jadi 360 derajat keliling ya ini nah untuk modemnya sendiri yang support ini jadi tidak semua modem support dengan TP-Link MR3020 versi 3 tapi sudah kemungkinan sudah banyak yang support ya contohnya untuk versi 3 ini modem yang cocok itu mulai dari modem telekomsel CX-01 kemudian dari Advan itu DT-100 dan dari ZTE itu MF-190 kemudian dari Huawei adalah seri Huawei E3372 warna hitam E3372 warna putih dengan logo Airtel kemudian Huawei E5573 Mifi kemudian ada lagi dari Kidol K5188 dari Speedup U31 dari Huawei E3 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 Dari Merek T-mobile USB Stick E3 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 support ya untuk modem ini itu untuk support modemnya dan yang berikutnya adalah saklar WISP saklar WISP ini adalah saklar untuk mengganti mode ke WISP artinya apa motor ini bisa digunakan untuk menarik sinyal Wifi dan disebarkan kembali dengan menggunakan IP nomor IP yang berbeda ya sederhananya seperti itu nah itu dan kemudian yang saklar AP ini adalah access point ya access point saklar access point nah ini kelihatan jadi ini bisa digunakan untuk menyebarkan sinyal internet dari sebuah router atau modem dan ini sebagai access pointnya jadi ini sebagai pemancarnya ya sebagai pemancarnya untuk menggunakannya cukup menggunakan kabel ini ada kabel LAN dan WAN ya dicolok disini jadi cukup fleksibel sekali dan ini ringan sekali ya nah untuk fitur-fitur lainnya mungkin bisa saya rekor menggunakan HP tapi untuk men-settingnya saya mungkin akan buatkan videonya di lain kali jadi teman-teman yang mungkin menunggu cara setting sebuah router TP-Link MR3020 bisa menunggu dan sabar menunggu video saya selanjutnya nah itu saja ulasan atau review TP-Link MR3020 versi 3 dan semoga teman-teman bisa tertambah pengalaman dan ilmu dan sehingga teman-teman bisa mengerti dan menguasai ilmu dalam jaringan wifi atau modem ya terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen subscribe di channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang mengedukasi teman-teman oke sekian dulu bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjuang